Beralih ke informasi lainnya pemirsa sebanyak 11 pasangan muda dan lansia mengikuti nikah masal yang diselenggarakan oleh Polsek Cikancung Kabupaten Bandung Senin Pagi Selain nikah masal dalam kegiatan rangkaian hut Bayangkara ke-76 ini Polsek Cikancung juga menggelar sunatan masal, pengobatan gratis dan pembagian bantuan sembako untuk warga Senin Pagi 27 Juni 2022 ada pemandangan tak lazim di kantor kepolisian sektor Cikancung Kabupaten Bandung Jika biasanya terlihat kaku dan hanya pengaduan serta pelayanan masyarakat Kali ini lapangan Mako Polsek yang berada di jalan raya Cijapati ini disulap dan dibangun tenda berwarna merah putih berukuran besar untuk kegiatan nikah masal yang diikuti oleh 11 pasangan mulai dari usia muda hingga lansia Kegiatan nikah masal yang digagas oleh Polsek bekerjasama dengan kantor urusan agama kecamatan Cikancung ini dilakukan untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun Bayangkara ke-76 Bahkan agar prosesi akad dan resepsi pernikahan terasa lebih menarik Polsek Cikancung juga membuat pelaminan khusus bagi keluarga dan masyarakat yang ingin memberi selamat bagi pasangan yang sudah sah tersebut Wajah sumeringah para peserta nikah masal tidak dapat disembunyikan terlebih setelah mereka dinikahkan oleh penghulu dan menerima emas kawin yang sudah dipersiapkan oleh pihak Polsek Dea Arief dan Santi Nurmalasari pasangan termuda yang mengikuti nikah masal di Polsek Cikancung ini mengaku senang dan merasa terbantu karena bisa menikah secara resmi tanpa terbebani biaya Senang gak? Senang sih membantu masyarakat untuk berpulang sulat, sulat nabi Bersatu kan Pacaran sama tetehnya sudah berapa lama? Pacaran sudah satu tahun lebih Emang niat mau dinikahin ya? Iya Jadi merasa terbantu dengan adanya Dibebankan biaya ya mas ya? Enggak Secara gratis Gratis semua ya sampai mas kawin Kapolsek Cikancung AKP Carsono mengatakan dengan digelarnya serangkaian kegiatan Polri jelang hari ulang tahun Bayangkara ke-76 yang didedikasikan sepenuhnya bagi masyarakat ini diharapkan bisa semakin meningkatkan kecintaan atau mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Polri Bersama dengan Forkop Yungcam dengan dibantu oleh KUA kemudian Dinasi Kesehatan Kabupaten Bandung Buas Mas Ciluluk maupun Cikancung kami melaksanakan kegiatan hari Bayangkara ke-76 dengan rangkaian kegiatan nikah masal kemudian pengumuman gratis kemudian sunatan masal dan juga pemberian rompi ojek kamtimas ada berapa pasang Pak yang dinikahkan hari ini? baik, untuk hari ini kita nikah masal ini sebanyak 11 pasang kemudian untuk sunatan masal sebanyak 15 anak pengobatan gratis sebanyak 100 orang tentunya ini sangat membantu sekali karena baru pertama kali di wilayah Campatan Cikancung adanya pernikahan masal seperti ini dan semuanya gratis ya Pak ya? semuanya gratis karena memang kita sudah koneksi dengan KUA itu gratis selain menggelar nikah masal untuk 11 pasangan Posek Cikancung pun menggelar sunatan masal bagi 15 orang anak dan pengobatan gratis bagi 100 orang warga kecamatan Cikancung Rezi Tia Prasaja, Bandung TV